Hai cara mencetak kartu vaksin kawan-kawan masuk ke link peduli lindungi akses peduli lindungi melalui Google Chrome Google atau Moji Lover Fox disini saya menggunakan Google Chrome setelah kawan-kawan mengakses link peduli lindungi.id kawan-kawan login dan masuk menggunakan nomor HP kawan-kawan yang sudah terdaftar nomor HP yang digunakan ketika kawan-kawan vaksin jadi saat divaksin kawan-kawan ada diminta untuk menulis nomor HP nah nomor HP itu yang kawan-kawan gunakan untuk login ke peduli lindungi yang melalui Mojila VVoc atau Google Chrome disini saya menggunakan Google Chrome jika sudah eh dimasukkan nomor HPnya nanti kawan-kawan akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirim melalui SMS atau melalui WhatsApp kan kawan apabila nomor HP tersebut terdaftar di WhatsApp nah jika sudah masuk ke alamat situs peduli lindungi maka tampilannya akan seperti ini nah untuk mencetak kartu vaksin ya untuk mencetak kartu vaksin kawan-kawan bisa pilih eh garis tiga pojok kanan atas nah jika sudah masuk ke halaman berikutnya kawan-kawan pilih di nama kawan-kawan nah pada tampilan berikutnya kawan-kawan lihat sertifikat vaksin kawan-kawan pilih sertifikat vaksin nah disini pada tampilan ini silakan kawan-kawan pilih nama kawan-kawan semua untuk mencetak vaksinnya kartu vaksinnya nah kawan-kawan klik nama kawan-kawan semua untuk melihat sertifikat vaksinnya nah disini akan muncul sertifikat vaksin kawan-kawan apabila kawan-kawan semua sudah mengikuti vaksin baik tahap satu atau vaksin tahap kedua dan tahap berikutnya nah untuk mencetak kartu vaksin atau sertifikat vaksin ini kawan-kawan klik di fotonya atau gambar sertifikat vaksinnya nah pada tampilan ini kawan-kawan bisa download sertifikat atau kartu vaksin yang masih dalam bentuk gambar ini dengan tekan gambarnya dan tahan sampai muncul untuk mendownload gambar nah kawan-kawan pilih download gambar maka otomatis gambar akan tersimpan ke dalam memori hp kawan-kawan semua nah untuk mencetaknya bisa kawan-kawan cetak sendiri atau pergi ke tempat percetakan dengan menunjukkan gambar yang sudah kawan-kawan download tadi yaitu gambar kartu vaksin atau sertifikat vaksin yang menunjukkan bahwa kawan-kawan sudah mengikuti program vaksinasi covid ya oke demikian caranya semoga bermanfaat terima kasih sampai berjumpa